Ada yang jualan semacam makanan yang ada hasapnya itu, mungkin anak saya penasaran, ini kok makanan apa, ada hasap-hasapnya gitu. Akhirnya minta diberikan, langsung saya belikan. Enggak beranjak dari situ, yang sekitar kurang lebih satu menit itu, selepas dipegang, apa itu, jajahnya dipegang anak saya, itu tiba-tiba keluar api, langsung bakar anak saya. Saya spontan langsung saya matiin, pakai tangannya ini, saya juga terbakar juga. Nah, setelah itu, bajunya saya lepas, tausnya, karena waktu sudah terbakar semua, secepatnya langsung sampai terus ke semas. Dua fakta bocah lima tahun terbakar saat jajan es Ciki Kebul di Ponogoro. Tersangka saat jana es Ciki Kebul, bocah yang berusia lima tahun terbakar. Peristiwa tersebut terjadi di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Sebelumnya, makanan ringan yang diberi nitrogen cair supaya mengeluarkan asap adalah ice smoke atau viralnya disebut es Ciki Kebul. Ahsan Farid Trisnanto adalah bocah yang terbakar tersebut warga desa Bajang, Kecamatan Balong. Peristiwa bocah berumur lima tahun yang terbakar tersebut viral dan heboh di media sosial. Saat mendapat perawatan, akun Instagram at Momomed Sos membagikan foto Ahsan. Tubuh yang lucu dan mungil korban terlihat dibalut oleh perban mulai dari bagian wajah, leher, dan tangannya. Sampai foto Ahsan mendapat ribuan respons dari warganet pada Kamis tanggal 14 Juli tahun 2022. 1. Kesaksian Ayah Korban Ayah Korban Sutrisno membenarkan kronologi kejadian yang menimpa anaknya. Semua bermula ketika keduanya menonton pertunjukan reok pada Selasa tanggal 12 Juli tahun 2022 sore. Lokasinya berada di Desa Ngasinan, Kecamatan Jetis. Ahsan kemudian melihat penjual jajanan es Ciki Kebul dan meminta ayahnya untuk dibelikan. Langsung saya belikan. Setelah jajannya dipegang anak saya, jajannya keluar api, langsung bakar anak saya, kata Sutrisno, dikutip dari tribunjatim.com, Kamis. Sutrisno menyebut, insiden terjadi begitu cepat, bahkan ia tidak mengetahui sumber api dari mana. Terlebih saat kejadian, Sutrisno sedang tidak memperhatikan anaknya. Sutrisno yang kaget nekat memadamkan api di tubuh Ahsan dengan tangan kosong. Ia juga melepaskan baju sang anak sebelum akhirnya dibawa ke puskesmas. Tetapi puskesmas tidak sanggup, alasannya obatnya kosong, suruh bawa ke rumah sakit. Ya saya larikan ke muslimat, RSU muslimat, lanjut Sutrisno. Sutrisno menambahkan, ia membeli jajan dengan es ciki kebul seharga Rp20.000. 2. Kondisi korban Kabit pelayanan medis RSU muslimat, Dr. Siti Nur Rohmah mengatakan, korban tiba di rumah sakit dalam kondisi sadar. Ahsan yang menangis kesakitan lalu dibawa ke ruang UGD untuk mendapat perawatan. Hasil pemeriksaan dokter, korban menderita luka bakar 30 persen. Diagnosis dari UGD kombo siogret 2 30 persen atau luka bakar persentase kurang lebih 30 persen, ucap Siti. Siti melanjutkan, kondisi Ahsan berangsur pulih meskipun sempat sulit makan. Hal ini dikarenakan bagian mulut korban ikut terbakar saat kejadian. Kondisi pasien stabil, sudah mulai makan minum, walaupun sedikit-sedikit, jelasnya. Ahsan mendapatkan perawatan berupa pemberian salep dan anti-nyeri antibiotik, untuk mencegah infeksi. Terakhir pihak rumah sakit masih berkonsultasi dengan dokter spesialis ahli bedah terkait tindakan operasi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!